Taman Dewa Petir ini sungguh spektakuler. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melangkah keluar dari rangkaian transportasi. Namun tak lama kemudian, jalannya dihalangi oleh suatu sosok. Dia adalah wanita yang gagah berani dan kuat. Dia mengenakan gaun biru panjang, dan di balik gaunnya, ada jejak guntur dan kilat. Jauh di dalam mata wanita itu terdapat warna biru tua. Jika diperhatikan lebih dekat, warna biru itu adalah warna petir. Nona, bolehkah saya bertanya ada urusan apa dengan saya? Zuawan tidak bersikap seperti budak atau sombong saat menatap wanita di depannya. Jalan di sini lebar, tetapi wanita itu sengaja menghalangi jalannya. Jelas bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Namun, Zuawan bingung. Dia tidak mengenal wanita ini, jadi ini seharusnya menjadi pertama kalinya mereka bertemu. Mengapa dia sengaja menghalangi jalannya? Wanita pemberani itu mengamati Zuawan dari atas ke bawah, dan matanya yang indah memperlihatkan ekspresi merenung. Setelah itu, dia tersenyum manis dan berkata, Saudara ini sedikit mirip dengan seorang teman yang disebutkan oleh seorang teman lama saya, jadi saya berhenti untuk mengamati dengan saksama. Saya harap saudara itu dapat memaafkan saya karena telah mengganggu Anda. Setelah selesai berbicara, wanita itu dengan santai melewati Zuawan. Zuawan sedikit bingung, tetapi ketika dia melihat penjaga yang bertugas di rangkaian transportasi memperlakukan wanita itu dengan hormat, dia tahu bahwa identitas wanita itu bukan orang biasa. Namun, Zuawan sedang terburu-buru pergi ke rumah merah ungu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah menuju ke susunan transportasi yang ditunjuk oleh rumah merah ungu, Zuawan membayar sejumlah kristal asal hukum surgawi yang sesuai dan menghilang ke dalam susunan tersebut. Ketika Zuawan tiba di area di bawah yurisdiksi rumah merah ungu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Hal ini dikarenakan wilayah yang berada di bawah yurisdiksi rumah merah ungu terlalu sepi. Jumlah penduduk di sana sangat sedikit, dan wilayahnya luas namun jarang penduduknya. Bahkan gerbang gunung yang melambangkan rumah merah ungu sangat bobrok. Sama sekali tidak terlihat seperti golongan taois. Sudut mata Zuawan berkedut saat melihat keadaan rumah merah ungu. Rumah merah ungu sedang mengalami kemunduran. Dibandingkan dengan istana ketidakkekalan tempat dia berada, jika istana ketidakkekalan adalah kota yang ramai, rumah merah ungu adalah desa yang miskin. Zuawan mendarat di depan gerbang gunung sekolah ungu merah. Hanya ada satu penjaga di depan gerbang, dan penjaga ini masih sangat mudah. Kultifasinya hanya pada tingkat penguasa Dao Surgawi. Siapa kamu? Ketika penjaga itu melihat Zuawan, dia seperti sedang menghadapi musuh besar. Dia buru-buru berdiri dan sedikit gugup. Dia bisa merasakan bahwa kultifasi Zuawan lebih tinggi darinya. Saya di sini untuk mencari fire plume dan steel plume. Tolong beritahu mereka. Zuawan tersenyum. Penjaga itu tertegun dan tanpa sadar bertanya, Apakah kamu teman kakak senior fire plume dan paman bela diri steel plume? Benar sekali. Zuawan mengangguk. Penjaga muda itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, Senior, saya benar-benar minta maaf. Kakak senior fire plume dan paman bela diri steel plume tidak ada di sekte saat ini. Kemana mereka pergi? Tanya Zuawan sambil mengerutkan kening. Mereka seharusnya pergi ke Taman Dewa Petir. Sepertinya kakak senior agung Taman Dewa Petir, Lei Zixuan, memanggil mereka, kata penjaga muda itu. Mendengar ini, Zuawan tak dapat menahan diri untuk tidak teringat pada wanita gaga berani yang ditemuinya saat pertama kali tiba di Taman Dewa Petir. Seperti apa rupa Lei Zixuan? Tahukah kamu? Tanya Zuawan. Penjaga muda itu sangat antusias dan menggambarkan penampilan Lei Zixuan secara rincin. Namun, wajah Zuawan berubah muram setelah mendengarkan penjelasan penjaga muda itu. Bukankah Lei Zixuan sama dengan wanita gaga berani yang ditemuinya? Memikirkan kata-kata yang diucapkan Lei Zixuan saat dia menghentikannya, dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan saksama, dia takut kata-kata itu mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Apakah Tong Ki Mei masih di sekte itu? Zuawan menjadi tenang. Meskipun dia tahu bahwa perjalanan Fire Plume dan Steel Plume ke Taman Dewa Petir adalah pertanda buruk, dia tidak segera kembali ke Taman Dewa Petir. Dia harus mencari tahu seluk-beluk masalahnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, Purple Red House adalah pasukan bawahan dari Lightning Guts Garden. Lightning Guts Garden seharusnya tidak membunuh angsa yang bertelur emas. Setidaknya untuk saat ini, nyawa Fire Plume dan Steel Plume seharusnya tidak dalam bahaya. Kau berbicara tentang kakak senior Tong. Dia ada di sini. Dia baru saja keluar dari pengasingannya beberapa hari yang lalu dan berhasil mencapai alam Master Daoyuan. Sekarang dia adalah orang paling populer di rumah merah ungu. Ketika penjaga muda itu menyebut Tong Ki Mei, wajahnya berseri-seri karena gembira. Matanya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman terhadap Tong Ki Mei. Dia bukan satu-satunya. Sebagian besar murid laki-laki dari rumah merah ungu memuja Tong Ki Mei, seorang jenius yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Tong Ki Mei memiliki akar dao bumi. Bakat alaminya sangat tinggi, dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Dia bahkan belum mencapai daonya saat bergabung dengan rumah merah ungu. Namun, hanya beberapa lusin tahun telah berlalu sejak dia bergabung dengan rumah merah ungu. Dia tidak hanya mencapai daonya, tetapi dia bahkan telah menerobos ke alam master daoyuan. Kecepatan kultifasinya membuat sebagian besar murid rumah merah ungu merasa sangat malu. Justru karena bakat alaminya Tong Ki Mei yang luar biasa, ia diakui publik sebagai bintang baru nomor satu di Purple Red House. Momentumnya bahkan telah melampaui fire plume. Ia sangat populer di kalangan generasi muda Purple Red House. Saya teman Ki Mei, bisakah Anda membantu saya memberi tahu dia? Tanya Zhuawan dengan tulus. Penjaga muda itu ragu sejenak sebelum menganggup dan berkata, Saya rasa Anda tidak berbohong. Saya akan masuk dan memberi tahu dia. Adapun apakah kakak senior Tong ingin bertemu denganmu atau tidak, itu bukan sesuatu yang dapat aku putuskan. Zhuawan menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian penjaga muda itu memasuki sekte. Tak lama kemudian penjaga muda itu bergegas mendekat, dan seorang wanita cantik mengikuti di belakangnya. Zhuawan tentu saja mengenal wanita ini. Dia adalah Tong Ki Mei yang sudah lama tidak diatemui. Ekspresi Tong Ki Mei tampak acuh tak acuh, tetapi hatinya sedikit bingung. Dia pada dasarnya tidak mengenal siapapun di wilayah surga Wisuan Mi, tetapi seseorang benar-benar datang mengunjunginya dan mencarinya berdasarkan nama. Dia sangat penasaran. Namun, saat mata indah Tong Ki Mei tertuju pada pemuda berpakaian putih itu, awalnya dia menampakkan ekspresi bingung, lalu berubah menjadi kegembiraan. Tong Ki Mei menyingkirkan keraguan dalam hatinya, lalu bergegas melangkah maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhuawan. Kakak Zhuo, apakah itu benar-benar kamu? Kau benar-benar datang ke rumah merah ungu. Tong Ki Mei tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Di sisi lain, penjaga muda itu tercengang. Dia terkejut dengan identitas Zhuawan. Bagaimanapun juga, Tong Ki Mei adalah jenius nomor satu di rumah merah ungu. Dia biasanya menyendiri dan tidak pernah berhubungan dengan kultifator laki-laki. Namun, saat Tong Ki Mei melihat pria berjanggut di depannya, dia langsung memeluknya. Dia langsung tahu bahwa pria ini punya hubungan khusus dengan Tong Ki Mei. Adik Ki Mei, jangan terlalu bersemangat. Aku masih punya banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, kata Zhuawan dengan canggung. 2782. Zhuawan mengikuti Tong Ki Mei ke dalam rumah merah ungu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil melihat sekeliling. Skala pembangunan rumah merah ungu hampir tidak memuaskan. Jauh lebih buruk daripada istana anika. Terlebih lagi, jumlah murid di tempat pelatihan yang dilewatinya sangat sedikit. Selain itu, sebagian besar dari mereka lesu. Adapun kultifasi para pengikut ini, terlalu mengerikan untuk dilihat. Kebanyakan murid yang dilewati Zhuawan belum mencapai dao mereka. Zhuawan akhirnya mengerti mengapa Tong Ki Mei mampu menjadi jenius nomor satu di rumah merah ungu dalam waktu yang singkat. Alasan utamanya adalah bakat rumah merah ungu terlalu rendah. Selain itu, bakat Tong Ki Mei memang tidak buruk. Saat mereka berjalan melewati sebuah alun-alun, Zhuawan tiba-tiba melihat sebuah prasasti batu didirikan di tengah-tengah alun-alun. Pada saat ini, sekelompok orang mengelilingi lempengan batu itu. Salah satu dari mereka berjalan ke sana dan meletakkan tangannya di atasnya, menyebabkan lempengan batu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kakak Zhuo, itu adalah prasasti batu yang digunakan untuk menguji akar dao seseorang. Kamu seharusnya melihatnya di delapan surga. Tong Ki Mei memperhatikan ekspresi aneh Zhuawan. Dia berhenti dan menunjuk ke prasasti batu di alun-alun dan menjelaskan sambil tersenyum. Aku tahu, adik perempuan Ki Mei, aku ingin menguji akar daoku. Mata Zhuawan dipenuhi dengan harapan. Ketika pertama kali menemukan proses sulit untuk mencapai dao, dia merasa bahwa akar daonya benar-benar berbeda dari kultifator biasa. Dia benar-benar ingin menguji tingkat akar daonya. Tong Ki Mei mengangguk. Matanya yang indah juga dipenuhi dengan harapan. Dalam kesannya, Zhuawan selalu merupakan eksistensi yang sangat menantang surga. Terutama ketika Zhuawan belum mencapai daonya, dia mampu menekan ahli akar dao seperti Sakyamuni. Kemudian, ketika mereka berada di Istana Wensue di wilayah Brahma Agung, Zhuawan bertarung melawan lebih dari sepuluh penguasa dao surgawi dengan kultifasi batas hidup dan matinya. Dia bahkan mengalahkan mereka semua. Rekor pertempuran seperti itu benar-benar mengejutkan pada saat itu. Bahkan sekarang, Tong Ki Mei masih merasa itu agak tidak masuk akal. Meskipun Zhuawan belum menguji akar dao leluhurnya, Tong Ki Mei tahu bahwa selama Zhuawan menguji akar dao leluhurnya, maka akar dao leluhurnya pasti akan menjadi akar dao leluhur tingkat surga, dan bahkan mungkin melampaui akar dao leluhur tingkat surga. Ketika Tong Ki Mei dan Zhuawan tiba di Alun-Alun, mereka langsung menarik perhatian semua murid di Alun-Alun. Tentu saja, sebagian besar perhatian mereka tertuju pada Tong Ki Mei. Bukan Zhuawan. Itu kakak senior Tong Ki Mei. Kudengar kakak senior Tong Ki Mei sedang menyendiri. Sepertinya dia sudah keluar. Aku jadi penasaran, apa yang dilakukan kakak senior Tong Ki Mei di sini. Petik 2.2 Semua orang membicarakannya, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan. Yang, adalah akar dao milik dao. Akar dao leluhur Tong Ki Mei adalah pengetahuan umum. Itu adalah akar dao leluhur kelas bumi, dan dia dapat dianggap sebagai seorang jenius di antara para jenius. Jadi, sangat tidak mungkin dia datang ke sini untuk mengikuti ujian sendiri. Ketika mereka memikirkan sampai di sini, tatapan banyak orang akhirnya tertuju pada pria di samping Tong Ki Mei. Terutama ketika mereka menyadari bahwa Tong Ki Mei tampak berjalan sedikit di belakang pria itu, banyak orang bergumam dalam hati bahwa identitas orang ini mungkin tidak biasa. Ki Mei, apa yang membawamu ke sini hari ini? Ketika Tong Ki Mei dan Zhuawan baru saja tiba di dekat prasasti batu, seorang pemuda tampan dengan kipas di tangannya berjalan menghampiri Tong Ki Mei, dengan senyum menawan di sudut mulutnya. Tong Ki Mei menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan sopan. Jadi, ini kakak senior lu. Aku membawa temanku ke sini untuk menguji daorutnya. Zhuawan mengamati pemuda tampan itu dari atas ke bawah. Sebelumnya dia tidak menyadarinya, tetapi sekarang setelah dia ada di sini, dia menyadari bahwa kultivasi pemuda itu adalah yang tertinggi di sini. Sama seperti Tong Ki Mei, pemuda itu adalah master asal dao. Dalam kekuatan yang sedang menurun seperti istana merah ungu, mereka dari generasi muda yang mampu berkultivasi hingga ke alam master asal dao jelas dianggap sebagai murid benih yang dibina secara intensif. Terlebih lagi, dari sikap Tong Ki Mei, Zhuawan dapat melihat bahwa kakak senior lu memiliki status tinggi di rumah merah ungu. Perhatian kakak senior lu akhirnya tertuju pada Zhuawan. Ia mengamati Zhuawan dan terkejut saat mengetahui bahwa kultivator yang rendah hati ini juga seorang master asal dao. Namun, ketika dia melihat janggu tebal di dagu Zhuawan, matanya berkilat jijik. Dia jelas mengira Zhuawan telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi master asal dao. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Zhuawan jauh lebih muda darinya, dia mungkin akan terkejut. Sayangnya, penampilan Zhuawan saat ini sama sekali tidak terlihat seperti anak muda. Kakak senior lu tersenyum dan bertanya, bagaimana aku harus memanggilmu, teman? Wen Panjang Zhuowen menjawab dengan acu tak acu, lalu menatap Tong Kimei dan berkata, Adik Kimei, bolehkah aku menguji landasan dao leluhurku sekarang? Tong Kimei mengangguk. Zhuawan tidak menahan diri. Dia melangkah maju dan tiba di depan prasasti batu. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas prasasti itu. Wajah kakak senior lu tampak muram. Statusnya di istana merah ungu lebih tinggi daripada Tong Kimei. Bahkan Tong Kimei harus bersikap sopan kepadanya. Namun, teman Tong Kimei ini sangat kasar. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sopan sebelum menguji daorutnya. Namun, kakak senior lu cukup cerdik. Dia tidak kehilangan kesabarannya saat itu juga. Sebaliknya, dia menatap Zhuawan dengan mata menyipit. Kakak senior lu bukan satu-satunya. Tong Kimei dan murid-murid lain di sekitar prasasti batu juga menantikannya. Menurut pendapat mereka, karena orang ini adalah teman Tong Kimei dan merupakan master asal dao, akar daonya tidak mungkin terlalu lemah. Namun, mereka segera menemukan bahwa lempengan batu itu tidak bereaksi sama sekali saat tangan Zhuawan mendarat di atasnya. Bahkan lempengan batu itu tidak memancarkan cahaya kuning sekecil apapun. Biasanya, hanya ada satu kemungkinan terjadinya situasi semacam itu, yaitu pengujinya adalah seorang kultifator yang praktis tidak memiliki akar dao. Terlebih lagi, mustahil bagi seorang kultifator tanpa akar dao untuk berhasil mencapai dao dan menjadi master asal dao. Apa yang sedang terjadi? Pupil mata Tong Kimei yang indah sedikit mengerut, dan dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak pernah menduga akan mendapatkan hasil seperti itu. Dalam kesannya, Zhuawan selalu merupakan seorang jenius yang menantang surga, dan akar daonya jelas merupakan akar dao tingkat surga atau bahkan melampauinya. Namun, hasil dari ujian tersebut adalah bahwa dia sebenarnya tidak memiliki dao root. Orang seperti itu yang tidak memiliki dao root sama sekali tidak ada apa-apanya di antara yang lain, dan dia tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk memperoleh dao. Namun, Zhuawan sudah menjadi master asal dao sekarang. Jika Zhuawan benar-benar tidak memiliki akar dao, lalu bagaimana dia bisa menjadi master asal dao? Bukan hanya Tong Kimai, bahkan kakak senior Lu dan yang lainnya pun bingung. 2783 Apakah ada yang salah dengan prasasti batu itu? Tanya Tong Kimai. Kakak senior Lu dan yang lainnya terdiam dan tidak dapat menjawab pertanyaannya. Di sisi lain, Zhuawan menarik telapak tangannya dan menunjukkan ekspresi mengerti. Zhuawan teringat sejumlah besar kristal asal dao surgawi bermutu khusus yang telah dikonsumsinya saat ia mencapai daonya bertahun-tahun yang lalu. Pada akhirnya, ia nyaris lolos dari kematian dan berhasil maju. Jika itu adalah kultifator lain, mereka mungkin hanya membutuhkan kristal asal dao surgawi tingkat rendah untuk maju dengan lancar. Namun, dia membutuhkan sejumlah besar kristal asal dao surgawi tingkat khusus, dan dia hampir gagal pada akhirnya. Zhuawan selalu berpikir bahwa itu mungkin karena tubuh utamanya memiliki fisik yang istimewa, tetapi sekarang tampaknya itu bukan karena fisiknya melainkan karena akar daonya. Karena dia tidak memiliki akar dao, secara logika, seharusnya sangat sulit baginya untuk mencapai daonya. Namun, Zhuawan kebetulan sangat kaya dan memiliki begitu banyak kristal asal dao surgawi kelas khusus. Ditambah dengan fakta bahwa Zhuawan tidak tahu apa-apa tentang akar dao saat itu, dia bertindak seperti orang bodoh dan menyerap kristal asal dao surgawi kelas khusus tanpa mempedulikan nyawanya. Pada akhirnya, Zhuawan memanfaatkan sejumlah besar energi yang terkumpul dari kristal asal dao surgawi tingkat khusus untuk menerobos belenggu akar daonya dan dengan paksa mencapai daonya. Setelah ia berhasil memperoleh daonya, kekuatan tubuh utama Zhuawan jauh melampaui para kultifator di alam yang sama karena telah dibaptis dengan kristal asal dao surgawi tingkat khusus. Akan tetapi, ada kekurangan yang sangat besar, yaitu bahwa tubuh utama seribu kali lebih sulit untuk maju dibandingkan dengan kultifator biasa. Adik Kimei, aku sudah tahu alasannya. Ayo pergi. Zhuawan berbicara dan memecah kesunyian di sekitarnya. Tong Kimei tidak bertanya lebih jauh. Dia menangkupkan tinjunya ke arah kakak senior lu sebelum meninggalkan alun-alun bersama Zhuawan. Setelah Tong Kimei dan Zhuawan pergi, semua orang di sekitarnya menjadi bingung. Bahkan ada seorang murid di antara mereka yang menolak untuk mempercayainya dan pergi untuk menguji prasasti batu tersebut. Dia memperhatikan bahwa prasasti batu tersebut bersinar dengan cahaya kuning. Prasasti batu uji itu tidak rusak, jadi mengapa tidak menyala sekarang? Murid itu bergumam dengan bingung. Di sisi lain, kakak senior lu menunjukkan ekspresi merenung. Dia merenung dalam-dalam selama beberapa saat sebelum dia tampak memikirkan sesuatu, dan dia menunjukkan ekspresi tercengang. Dia merasa tebakannya terlalu gila. Dia menggelengkan kepalanya dan merasa tebakannya terlalu tidak dapat diandalkan. Di sebuah ruangan antik, Zhuawan duduk santai di depan meja teh dengan cangkir teh di tangan kanannya. Ia menyesap beberapa teguk sebelum menatap Tong Kimei dan bertanya, Adik Kimei, ku dengar dari penjaga bahwa Fire Plume dan Steel Plume tidak ada di kamar merah ungu sekarang. Tong Kimei menganggup dan berkata, beberapa hari yang lalu, kakak senior Fire Plume dan paman bela diri Steel Plume pergi ke Taman Dewa Petir. Ku dengar mereka dipanggil oleh kakak senior agung Taman Dewa Petir, Lei Ziksuan. Lalu apakah kau tahu mengapa Lei Ziksuan memanggil bulu api dan bulu baja? Tanya Zhuawan. Aku juga tidak yakin, wakil ketua sekte yang memberitahu kakak senior Fire Plume dan paman bela diri Steel Plume. Ku dengar itu masalah yang mendesak. Status Lei Ziksuan di Taman Dewa Petir sangat tinggi. Dengan pemanggilannya, kakak senior Fire Plume dan paman bela diri Steel Plume harus pergi. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah, kata Tong Kimei lembut. Zhuawan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Lei Ziksuan memanggil bulu api dan bulu baja tanpa alasan. Juga, ketika dia bertemu Lei Ziksuan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Lei Ziksuan pasti mengenalinya sebagai Zhuawan. Dia hanya tidak mengungkapnya. Namun, Zhuawan tidak dapat mengetahui apa yang direncanakan Lei Ziksuan. Momong-momong, adik perempuan Kimei, kamar merah ungu adalah faksi tingkat sekte dao. Mengapa saya merasa bahwa itu tidak memiliki karakteristik faksi tingkat sekte dao? Zhuawan menatap Tong Kimei dan bertanya. Tong Kimei menghela nafas dan berkata, sebenarnya, Valet Red Chamber sangat kuat 10.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa itu adalah faksi tingkat sekte dao yang asli. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, wilayah itu dikepung oleh banyak sekte dao, yang menyebabkannya merosot dan jatuh ke keadaannya saat ini. Sebenarnya, Valet Red Chamber mungkin akan keluar dari jajaran sekte dao dan menjadi faksi biasa dalam waktu dekat. Kecuali jika Master of Heaven's Wheel lainnya muncul di Valet Red Chamber. Zhuawan tertegun, lalu berkata, bukankah kamar merah ungu milikmu memiliki seorang master kehendak surga? Ya, dan dia adalah ketua sekte saat ini. Namun, kabarnya ketua sekte saat ini telah menghilang selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada kabar tentangnya. Sebuah kamar merah ungu tanpa seorang ketua sekte sama sekali tidak akan mampu bertahan lama, kata Tong Kimei dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Zhuawan sedikit terdiam, bukankah Valet Red Chamber terlalu sampah? Bahkan tidak ada Master of Heaven's Wheel di sana. Kalau dia tahu kalau kamar merah ungu sangat tidak bisa diandalkan, maka dia pasti tidak akan membiarkan Tong Kimei menjadi murid kamar merah ungu. Kakak Zhuo, kau tidak perlu khawatir tentangku. Karena aku memiliki akar dao leluhur tingkat bumi, kamar merah ungu telah merawatku dengan sekuat tenaga. Mereka berharap aku telah mencapai langkah kedua dao dan dapat mendukung seluruh kamar merah ungu. Tong Kimei tersenyum manis. Ketukan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Alis indah Tong Kimei sedikit berkerut saat dia berkata, siapa itu? Adik perempuan, ayahku mencarimu. Apakah kamu sedang senggang sekarang? Suara seorang pria terdengar dari luar pintu. Suara ini tidak asing bagi Zhuawan, dan itu adalah kakak senior lu yang datang ke Alun-Alun tadi. Selama percakapan mereka tadi, Zhuawan mengetahui dari Tong Kimei bahwa identitas kakak senior lu sama sekali tidak biasa. Nama lengkap kakak senior lu adalah Lukitian, dan dia adalah putra dari wakil ketua sekte kamar merah ungu saat ini, Lu Hao. Karena ketua sekte kamar merah ungu telah lama menghilang, secara alami kewenangan ketua sekte untuk sementara diambil alih oleh Lu Hao. Dapat dikatakan bahwa Lu Hao memiliki otoritas yang sangat besar di Istana Ungu Merah, dan dia berkuasa di atas semua orang. Di sisi lain, sebagai putra Lu Hao, status lu kitian secara alami sangat tinggi, dan bahkan sedikit lebih tinggi dari Tong Kimei. Tong Kimei menampakkan ekspresi gelisah, dan dia baru saja akan menolak saat Zhuawan memberi isyarat agar dia pergi. Ketika melihat niat Zhuawan, Tong Kimei hanya bisa memperlihatkan ekspresi minta maaf kepada Zhuawan, lalu dia keluar dari ruangan. Zhuawan duduk bersila di tengah ruangan, bermeditasi dengan mata tertutup. Setelah sekitar setengah batang dupa, Zhuawan tiba-tiba membuka matanya. Dengan jentikan tangan kanannya, tiga sinar cahaya pedang melesat keluar dari lengan bajunya. Pedang-pedang itu adalah pedang api petir, pedang darah abadi, dan pedang kematian pengorbanan. Tiga pedang dewa berada di level asal, terutama pedang api petir yang dikendalikan oleh Xiaohei. Pedang itu sudah berada di puncak level asal, dan tidak jauh dari level takdir surgawi. Begitu tiga pedang dewa muncul, mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya pedang dan berputar di sekitar tubuh Zhuawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Zhuawan memanggil tiga pedang dewa, serangan dahsyat tiba-tiba meletus dari lantai ruang antik. Setelah diamati lebih dekat, serangan itu berasal dari sosok yang memegang pedang merah sepanjang satu kaki. Pedang itu melesat seperti sambaran petir dan tiba di depan Zhuawan dalam sekejap mata. Zhuawan bahkan tidak melirik sosok itu sedikitpun. Di bawah kendalinya, pedang kematian pengorbanan menyapu seperti naga yang mengamuk dan menebas, memaksa sosok itu mundur. Namun, kecepatan orang ini sangat cepat. Dia tidak bertarung sampai mati dengan pedang pengorbanan maut. Sebaliknya, setelah beradu dengan pedang pengorbanan maut, dia menghilang ke dalam kegelapan seperti hantu. Dia berencana untuk melarikan diri setelah serangannya gagal. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak tinggal sebentar untuk minum teh? Mata Zhuawan tajam saat dia mengulurkan tangan kanannya. Seperti gunung yang hancur, gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung seperti ombak yang mengamuk. 2784 Zhuawan menarik dengan tangan kanannya, menarik pria di depannya. Tangan kanannya mencengkeram leher pria itu sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Mengapa kau menyergapku? Itu adalah pria bertopeng yang mengenakan jubah merah darah yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Aura ini mengingatkan Zhuawan pada darah tanpa jejak, yang ditemuinya di delapan surga. Pria berpakaian merah darah itu melirik Zhuawan dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada jejak kepanikan di matanya. Dengan raungan lembut, tubuhnya benar-benar meledak. Energi ledakan mengerikan melonjak keluar, langsung menyelimuti seluruh tubuh Zhuawan. Mata Zhuawan menyipit. Jelas, dia tidak menyangka pria berjubah darah itu akan menghancurkan dirinya sendiri dengan begitu meyakinkan. Pada akhirnya, dia hanya punya cukup waktu untuk mengendalikan tiga pedang agar berputar di sekelilingnya, nyaris tidak menghalangi ledakan yang mengerikan itu. Namun, gua abadi Tong Kimei mengalami kemunduran dan berubah menjadi reruntuhan. Ledakan dahsyat itu menarik perhatian murid-murid rumah merah ungu. Tong Kimei, yang sedang berbicara dengan Lu Hao di ruang konferensi, hendak berbalik dan pergi ketika Lu Kitian menghentikannya. Kakak senior Lu, apa artinya ini? Sesuatu terjadi di gua tempat tinggalku. Temanku masih di sana. Aku harus kembali dan memeriksanya. Tong Kimei berkata dengan cemas. Lu Kitian berkata dengan tenang, Adik Kimei, kamu pasti salah dengar. Jarang sekali kamu datang ke AOLA konferensi. Mengapa kamu tidak tinggal sebentar? Kamu, Tong Kimei memikirkan sesuatu dan menatap Lu Kitian dengan marah. Sayangnya, dia setara dengan Lu Kitian. Terlebih lagi, Lu Hao ada di belakangnya, sengaja atau tidak sengaja, menekannya dengan auranya yang kuat. Dia tahu bahwa tanpa persetujuan Lu Hao dan putranya, dia tidak akan bisa pergi begitu saja. Zua Wen berjalan keluar dari reruntuhan dengan niat membunuh di matanya. Namun, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Us, 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 us. Tiga sosok muncul di bawah kaki Zua Wen. Sosok-sosok itu semuanya mengenakan pakaian berwarna merah darah dan menghunus pedang pendek berwarna merah darah. Mereka menyerang dengan sangat cepat, menusuk ke arah titik-titik vital Zua Wen begitu mereka muncul. Jika itu adalah kultifator biasa, mereka tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Bahkan jika mereka bereaksi, mereka tidak akan mampu memblokir serangan mengerikan yang telah menyelimuti semua titik vital mereka. Zua Wen mendengus dingin dan menyerah untuk bertahan. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan tiga pedang, yang berubah menjadi tiga garis cahaya dan menusuk ke arah dahi ketiga pria berjubah darah itu. Awalnya, Zua Wen mengira mereka bertiga akan berbalik dan bertahan melawan serangan tiga pedang. Namun, yang mengejutkannya, ketiga pria berpakaian merah darah itu juga menyerah untuk bertahan. Mereka mengabaikan pedang suci yang terbang ke arah dahi mereka dan fokus menusuk titik-titik vital Zua Wen dengan senjata tajam mereka. Puci! 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 Tiga pedang dewa itu menembus dahi ketiga pria berpakaian merah darah itu. Namun, pedang pendek berwarna merah darah di tangan ketiga pria berpakaian merah darah itu juga menusuk ke titik-titik vital Zua Wen. Sayangnya, Zua Wen memiliki tubuh suci pangu bintang 4. Pedang pendek berwarna merah darah dari tiga pria berpakaian merah darah itu bahkan tidak dapat meninggalkan jejak di tubuh Zua Wen. Semua serangan mereka diblokir oleh tubuh Zua Wen. Sebelum ketiga pria berpakaian merah darah itu tewas, mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana tubuh pria di depan mereka bisa begitu mengerikan. Serangan mereka bahkan tidak dapat meninggalkan jejak di tubuhnya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mencari tahu mengapa ini terjadi. Setelah pedang suci menembus dahi mereka, mereka mati total. Setelah membunuh tiga pria berpakaian merah darah, Zua Wen berhenti di reruntuhan. Setelah menyadari tidak ada gerakan lain, dia duduk bersila di tempat yang relatif utuh. Total ada empat pria berpakaian merah darah yang menyerangnya. Keempat pria berpakaian merah darah itu tidak terlalu kuat. Mereka mungkin hanya Master Daoyuan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyakitinya. Akan tetapi, Zua Wen tampak muram karena kemampuan penyembunyian yang kuat dari keempat pria berpakaian merah darah itu. Jika pria berpakaian merah darah itu tidak memperlihatkan niat membunuh mereka sejak awal, Zua Wen tidak akan menyadarinya. Walaupun keempat lelaki berpakaian merah darah itu hanyalah badut baginya, jika seorang ahli penguasa abadi memiliki kemampuan penyembunyian yang begitu kuat, Zua Wen tahu bahwa jika mereka melancarkan serangan mendadak padanya, nyawanya mungkin tidak dalam bahaya, tetapi dia pasti akan terluka. Memikirkan hal ini, Zua Wen tidak sabar untuk mengetahui asal-usul keempat pria berpakaian merah darah itu. Tentu saja, dia tidak tahu apa-apa tentang keempat pria berpakaian merah darah itu. Dia sekarang menunggu Wakil Ketua Sekte Rumah Merah Ungu, Lu Hao, untuk memberinya penjelasan. Tak lama kemudian, banyak pengikut rumah merah ungu berkumpul di sekitar reruntuhan. Ketika mereka melihat gua tempat tinggal Tong Kimai telah hancur dan keempat lelaki berpakaian merah darah tergeletak di reruntuhan, serta Zua Wen duduk bersila di pinggir tanpa cedera, mereka berdiskusi dengan bersemangat dan menebak apa yang baru saja terjadi. Kempat ria berpakaian merah darah itu pastilah pembunuh. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampaknya adalah pembunuh dari penjara darah. Pembunuh dari penjara darah, bagaimana mungkin, itu organisasi pembunuh yang sangat kuat. Mengapa mereka muncul di rumah merah ungu kita? Saya khawatir mereka di sini untuk mencari orang ini. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menarik para pembunuh dari penjara darah? Apakah dia akan membawa bencana ke rumah merah ungu kita? Meskipun pembicaraannya pelan, pendengaran Zua Wen sangat tajam. Dia dengan cepat mengenali asal-usul keempat ria berpakaian merah darah itu. Penjara berdarah. Tatapan mata Zua Wen dingin. Dia tidak tahu banyak tentang penjara darah. Satu-satunya yang dia tahu adalah Sue Wu Hen, yang telah diselamatkannya, adalah anggota penjara darah. Setelah Sue Wu Hen diselamatkan olehnya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih sebelum pergi. Hal ini membuat Zua Wen memiliki kesan buruk terhadap Sue Wu Hen dan penjara darah di belakangnya. Zua Wen sama sekali tidak memprovokasi penjara darah, tetapi para pembunuh penjara darah justru mengambil inisiatif untuk memprovokasinya. Hal ini membuat dada Zua Wen dipenuhi amarah. Apa yang salah? Apa yang terjadi di sini? Seseorang benar-benar berani menghancurkan gua tempat tinggalku di rumah merah ungu milikku. Apakah mereka sudah bosan hidup? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari depan. Zua Wen menoleh dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Pemilik suara ini adalah Lu Kitian. Pada saat ini, ada seorang pria parubaya di sampingnya. Zua Wen dapat menebak identitas orang ini. Orang itu pasti wakil ketua sekte rumah merah ungu, Lu Hao. Tong Ki Mei mengikuti di belakang keduanya saat ini, matanya yang indah dipenuhi rasa bersalah. Kakak Zua Wen, maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Wakil ketua sekte lah yang menghentikanku untuk kembali. Tong Ki Mei mengirimkan transmisi suara kepada Zua Wen dan meminta maaf dengan tulus. Tentu saja, Zua Wen tidak merasa masalah ini ada hubungannya dengan Tong Ki Mei. Pandangannya tertuju pada Lu Kitian dan Lu Hao. Anda adalah master sekte Lu. Saya adalah tamu di rumah ungu merah Anda, tetapi sekarang saya telah dibunuh. Rumah ungu merah Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Zua Wen menatap Lu Hao dan berkata dengan dingin. Lu Hao berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari Zua Wen dan menatap keempat pria berpakaian merah darah dengan sedikit keterkejutan di matanya. 2785 Kamu masih menginginkan penjelasan dariku. Sudut mulut Zua Wen berubah lebih dingin saat dia menatap Lu Hao. Tatapan mata Zua Wen membuat Lu Hao merinding, tetapi dia tidak berani berbicara. Terutama saat dia melihat betapa mudahnya anak ini membunuh keempat pembunuh penjara darah, dia tahu bahwa kekuatan anak ini tidak biasa. Namun, aura Zua Wen hanyalah aura seorang Daoyuan master. Tidak peduli seberapa kuat dia, Lu Kitian tidak menganggap anak ini sebagai lawannya. Bagaimanapun, dia sudah menjadi setengah langkah Heavens Mandate Master, ahli terkuat di Purple Red House. Berani sekali kau. Kau tahu dengan siapa kau bicara sekarang. Keempat pembunuh ini jelas ada di sini untukmu. Pertempuranmu telah menghancurkan gua rumah merah ungu kami, tetapi kamu masih berani bersikap sombong. Lu Kitian mencibir dan melanjutkan, Orang-orang, kalahkan orang sombong ini untukku. Begitu Lu Kitian selesai berbicara, dua lelaki tua bergegas keluar dan membombardir Zua Wen dengan serangan kuat. Kedua lelaki tua ini adalah tetua rumah merah ungu, keduanya adalah Master Hunyuan. Menurut pendapat Lu Kitian, dua Master Hunyuan seharusnya lebih dari cukup untuk mengalahkan Master Daoyuan. Sayang, adegan berikutnya benar-benar membuatnya tercengang. Zua Wen dengan santai melayangkan dua telapak tangan dan kedua Master Hunyuan itu menjerit kesakitan sambil memuntahkan darah dan terjatuh dengan keras ke tanah, kehilangan kemampuan bertarung sepenuhnya. Zua Wen tidak membunuh kedua lelaki tua itu. Bagaimanapun juga, Purple Red House adalah sekte milik Fire Fader dan Steel Fader. Belum lagi, mereka berdua pernah membantunya di masa lalu. Jadi, wajar saja jika Zua Wen tidak akan membunuh mereka begitu saja di Purple Red House. Setelah mengalahkan kedua lelaki tua itu dalam sekejap, Zua Wen mencengkeram leher Lu Kitian yang masih linglung dan mengangkatnya. Kamu membiarkan aku pergi. Lu Kitian terus berjuang, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman kuat Zua Wen. Dia digenggam erat oleh telapak tangan Zua Wen. Tatapan mata Luhau tampak muram, tetapi dia tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia meraih bahu Tong Ki Mei dan berkata dengan dingin, Tuan, apa maksudmu dengan ini? Cepatlah lepaskan Kitian, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tong Ki Mei tampak tidak percaya saat mendengar perkataan Luhau. Dia tidak menyangka Luhau akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah murid rumah merah ungu, namun Luhau ingin membunuhnya. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Luhau ini benar-benar tidak punya dasar. Dia benar-benar menggunakan murid sektenya sendiri untuk mengancamnya. Jangan khawatir, anakmu tidak akan melakukan apapun padamu. Sekarang, aku hanya ingin kau memastikan kemana perginya Fire Plume dan Steel Plume. Zua Wen bertanya dengan dingin. Tong Ki Mei berkata, berita tentang Lei Zixuan yang memanggil bulu api dan bulu baja diberikan oleh Luhau, jadi bulu api dan bulu baja segera meninggalkan rumah merah ungu. Zua Wen menjadi sasaran para pembunuh Blood Prison setelah memasuki rumah gua Tong Ki Mei. Menurutnya, semua ini bukan suatu kebetulan. Luhau dan putranya pasti sudah tahu tentang hal itu. Jika tebakannya benar, Fire Plume dan Steel Plume mungkin sedang berada dalam tahanan rumah oleh Lei Zixuan, dan alasannya mungkin ada hubungannya dengan dia. Huff, Fire Plume dan Steel Plume dipanggil oleh Lei Zixuan. Kenapa kau bertanya padaku? Kata Luhau dingin. Zua Wen mencibir lagi dan lagi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkeram kepala Lukitian, dan indra ilahi yang kuat mengalir ke dalam jiwanya. Apa tujuan Lei Zixuan memanggil bulu api dan bulu baja? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Jiwa Lukitian sedang kacau, jadi ketika dia mendengar pertanyaan Zua Wen, dia tidak ragu untuk menceritakan semua yang dia ketahui. Setelah mendengar perkataan Lukitian, raut wajah Zua Wen berubah menjadi jelek. Bahkan Tong Ki Mei dan murid-murid lainnya pun menunjukkan ekspresi muram. Fire Plume adalah putri dari Master Sekte, dan Master Sekte saat ini telah lama menghilang. Fire Plume adalah penerus pertama dari rumah merah ungu, tetapi Lu Hao takut dengan posisi Master Sekte dan mencoba segala cara untuk menyingkirkan Fire Plume. Kali ini, Lu Hao mengetahui dari suatu tempat bahwa kematian tuan muda ketiga keluarga Huang Ji tampaknya terkait dengan bulu api dan bulu baja. Selain itu, Huang Hu telah datang ke Taman Dewa Petir untuk meminta mereka, dan Lei Litian telah setuju, menunggu Huang Hu datang lagi dan membawa mereka pergi. Mengetahui hal ini, Lu Hao menghubungi kakak perempuan tertua di Taman Dewa Petir, Lei Zixuan, dan berencana untuk memancing Fire Plume dan Steel Plume ke tempat Lei Zixuan, lalu menempatkan Fire Plume dan Steel Plume dalam tahanan rumah, menunggu orang-orang keluarga Huang Ji datang dan membawa mereka pergi. Adapun mengapa Blood Prison Assassin muncul di sini, Lu Hao dan Lu Kityan tidak tahu. Bagaimanapun, Blood Prison Assassin datang dan pergi tanpa jejak. Zua Wen menepuk kepala Lu Kityan, dan Lu Kityan langsung sadar. Namun, dia ingat dengan jelas apa yang baru saja dia lakukan. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah keceplosan, wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Wajah Lu Hao juga jelek. Bagaimanapun, Fire Plume adalah putri dari Master Sekte, dan untuk mengingini posisi Master Sekte, dia telah merencanakan untuk menyakiti Fire Plume dan Steel Plume. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara rahasia, tetapi sekarang hal itu dibeberkan secara terbuka oleh Zua Wen, dan di depan begitu banyak murid rumah merah ungu. Untuk sementara waktu, lingkungan menjadi gempar, memicu gelombang diskusi. Pandangan semua orang terhadap Lu Hao dan Lu Kityan menjadi menghina dan meremehkan. Omong kosong, kau pasti telah menggunakan cara yang tercelah tadi. Apa yang kau katakan tadi adalah omong kosong. Lu Kityan buru-buru membela diri. Zua Wen mengabaikan Lu Kityan dan menatap Lu Hao dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan sekarang, lepaskan kakak muda Kimei dan keluarlah dari rumah merah ungu. Jika kau melakukannya, aku mungkin akan menyelamatkan nyawa anjingmu. Mata Lu Hao berubah muram. Zua Wen ini terlalu lancang, dia benar-benar berani meminta mereka untuk keluar dari rumah ungu merah. Aku adalah wakil kepala sekter rumah merah ungu, menurutmu kamu siapa? Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk meminta kami keluar dari rumah merah ungu, kata Lu Hao dengan dingin. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apakah saya memenuhi syarat atau tidak. Zua Wen berkata, dan dengan hentakan kaki kanannya, pedang dewa petir dan api terbang keluar dari bawah kaki Lu Hao. Petir dan energi api yang mengerikan membentuk seekor naga yang sangat besar, bersiul di udara. Lu Hao terkejut, dan sudut pedang api petir itu sangat licik, menebas tangan kanannya yang memegang Tong Ki Mei. Jika dia tidak melepaskan Tong Ki Mei, tangan kanannya akan dipotong oleh pedang api petir. Tak berdaya, dia hanya bisa melepaskan Tong Ki Mei dan mundur. Tong Ki Mei mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari genggaman Lu Hao dan datang ke sisi Zua Wen. Kakak Zua, kau menyelamatkanku lagi. Tong Ki Mei berkata penuh terima kasih. Kamu dan aku berteman, tidak perlu berterima kasih padaku. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menatap Lu Hao. Pada saat ini, Lu Hao sudah terlibat dalam pertempuran dengan pedang api petir. Kekuatan pedang api petir itu mengerikan, itu sudah menjadi alat ilahi tingkat primordial puncak. Selain itu, energi petir dan api yang dibawanya bahkan lebih mengerikan, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dibakarnya. Lu Hao waspada terhadap energi petir dan api pada pedang api petir. 2786 Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan pedang darah abadi dan pedang pengorbanan kematian berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka terbang keluar dan bergabung dengan pedang api guntur untuk membentuk susunan pedang yang kuat. Dengan tambahan pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian, Lu Hao yang awalnya dirugikan, berada dalam situasi yang mengerikan. Setelah belasan ronde, Lu Hao mengeluarkan teriakan mengerikan saat pedang api petir menembus dadanya dan mengubahnya menjadi abu. Celepuk Zua Wen menyerahkan Lu Kityan yang kebingungan kepada Tong Ki Mei dan berkata, Adik Ki Mei, aku serahkan dia padamu. Murid-murid di sekitarnya semua terdiam karena takut, dan tatapan mereka ke arah Zua Wen dipenuhi dengan rasa hormat. Meskipun Lu Hao adalah wakil ketua sekte rumah Merah Ungu, ia tidak memiliki banyak prestise di sekte tersebut. Sekarang setelah terungkap bahwa ia telah merencanakan untuk membunuh Huoyu dan Gangyu untuk merebut posisi ketua sekte, mereka tidak banyak bereaksi terhadap kematian Lu Hao. Kakak Zua, apakah kamu akan pergi ke Taman Dewa Petir? Setelah Tong Ki Mei memerintahkan murid-murid lainnya untuk mengurung Lu Kityan, matanya yang indah tertuju pada Zua Wen saat dia bertanya dengan khawatir. Ya, Fire Plume dan Steel Plume adalah teman-temanku. Karena mereka dalam masalah, aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Namun, Thunder God's Garden bukanlah orang yang baik. Karena mereka berani membunuh Fire Plume dan Steel Plume, akankah mereka berurusan dengan Purple Red House? kata Zua Wen sambil mengerutkan kening. Tong Ki Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak akan melakukannya. Meskipun Istana Ungu Merah telah menurun drastis, mereka masih merupakan pasukan bawahan Taman Dewa Petir. Jika Taman Dewa Petir berani menyentuh Istana Ungu Merah, itu akan membuat hati pasukan bawahan Taman Dewa Petir lainnya menjadi dingin. Kecuali jika Taman Dewa Petir tidak membutuhkan pasukan bawahan, mereka tidak akan berurusan dengan Istana Ungu Merah. Zua Wen mengangguk, Tong Ki Mei benar, rumah Merah Ungu adalah pasukan bawahan dari Taman Dewa Petir. Taman Dewa Petir tidak akan membunuh angsa yang bertelur emas. Mengenai Fire Plume dan Steel Plume, Zua Wen tahu bahwa Thunder God's Garden hanya akan setuju untuk menyerahkannya karena Huang Wu datang untuk memintanya. Huang Wu pasti telah membayar harganya. Jika memang begitu, Zua Wen yakin bahwa Taman Dewa Petir akan mampu menyelamatkan Istana Dewa Petir. Steel Plume dan Steel Plume Zua Wen adalah milik Zua Wen dari Taman Istana. Huang adalah Zua Wen adalah Huang adalah pedang iblis, hujan darah pengorbanan adalah milik Taman Surga, hujan darah dari hujan raka dari surga dari surga dari surga dari surga dari surga dari surga dari surga. Kaka Zuo, kamu harus berhati-hati. Kamu seharusnya menjadi sasaran penjara darah. Darah-darah-darah hujan adari neraka sekte A darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah-darah. Konon, para kultifator yang menjadi target penjara darah akan menghadapi pengejaran tak berujung dari para pembunuh penjara darah hingga mereka mati. Baru setelah itu para pembunuh penjara darah akan berhenti. Tong Ki Mei mengingatkannya dengan raut wajah melankolis. Dia pernah tinggal di rumah Merah Ungu selama beberapa waktu, jadi dia tahu banyak tentang wilayah tuan rumah. Penjara darah terkenal dengan keganasannya. Mengerti. Zua Wen mengangguk, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh. Jika penjara darah tidak membiarkannya pergi, maka mereka seharusnya tidak menyalahkan Zua Wen karena bersikap kejam. Zua Wen tidak pernah menderita kerugian sejak dia mulai berkultivasi. Jika penjara darah benar-benar membuatnya marah, dia akan menerobos masuk ke stasiun penjara darah dan menghancurkan mereka. Tentu saja, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini, kecuali tubuh suci pangunnya mencapai alam bintang 6. Begitu tubuh suci pangunnya mencapai alam 6 bintang, kekuatannya akan mencapai tingkat yang tak terduga. Zua Wen pada dasarnya tidak peduli dengan kekuatan tingkat istana Dao seperti keluarga Huang Ji. Ketika Zua Wen meninggalkan susunan teleportasi rumah merah ungu dan muncul di susunan teleportasi Taman Dewa Petir, seorang kultifator asing berhenti di depannya. Melihat pakaian sang kultifator, Zua Wen tahu bahwa orang ini berasal dari Taman Dewa Petir. Tuan, kakak senior kami mengundang Anda masuk. Orang itu menatap Zua Wen dan berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen tidak peduli dengan sikap orang ini dan berkata, Apakah kamu Lei Zixuan? Faktanya, sejak dia memasuki Taman Dewa Petir dan bertemu Lei Zixuan, dia tahu bahwa dirinya telah jatuh ke dalam pengawasan Taman Dewa Petir. Namun, Zua Wen tidak peduli. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Thunder God Park, dan keluarga Huang Ji tidak memiliki hubungan yang baik dengan Thunder God Park. Dia tidak percaya bahwa Thunder God Park akan bersedia menggunakan keluarga Huang Ji sebagai antek untuk berurusan dengannya. Ketika kultifator itu mendengar Zua Wen memanggil nama Lei Zixuan secara langsung, dia tidak tampak senang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyuruh Zua Wen untuk mengikutinya. Kemudian, dia berjalan maju. Zua Wen mengikutinya dari belakang. Mereka berdua tidak berbicara selama perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah restoran berbentuk menara. Restoran ini juga dikelilingi oleh petir. Dari kejauhan, restoran ini tampak seperti menara petir yang besar. Di restoran besar itu, hanya ada satu meja yang terisi. Meja-meja lainnya kosong dan tampak sangat kosong. Seorang wanita gagah berani duduk dengan tenang di satu-satunya meja. Di belakangnya ada dua pelayan yang menunggu dengan hormat di kedua sisi. Wanita pemberani itu juga menyadari kedatangan Zua Wen. Dia mengangkat cangkir anggur di tangannya dan menatap Zua Wen dengan senyum di wajahnya. Zua Wen datang keseberang meja Lei Zixuan dan duduk dengan santai. Dia juga mengangkat cangkir anggur di atas meja dan meminumnya dalam sekali teguk. Apakah kamu tidak takut anggur ini beracun? Lei Zixuan bertanya sambil tersenyum. Mungkinkah kau mengundangku ke sini hanya untuk meracuniku? Zua Wen bertanya alih-alih menjawab. Lei Zixuan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa malu seperti seorang gadis. Dia secara pribadi mengisi cangkir Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti Zua Wen yang menyebabkan keributan di keluarga Huang Ji, kan? Jadi kenapa kalau aku, Nona Lei berusaha keras untuk menempatkan Fire Plume dan Steel Plume dalam tahanan rumah? Mungkinkah tujuanmu adalah menemuiku, kata Zua Wen santai. Lei Zixuan sangat lugas dan berkata, Benar sekali. Keberadaan Saudara Zua misterius dan tidak dapat diprediksi. Saya kebetulan tahu bahwa Fire Plume dan Steel Plume memiliki hubungan dekat dengan Saudara Zua. Oleh karena itu, saya hanya bisa membuat rencana ini. Sekarang, tampaknya rencanaku adalah yang terbaik. Saudara Zua adalah orang yang setia dan saleh. Dia benar-benar datang. Zua Wen minum dalam diam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Mengapa kamu atau Park Dewa Petirmu mencariku? Mungkinkah itu untuk hadiah keluarga Huang Ji? Lei Zixuan tertawa dan berkata, Saudara Zuo, kamu terlalu meremehkan Taman Dewa Petir kami. Meskipun keluarga Huang Ji juga merupakan kekuatan tingkat Istana Dao, namun masih kurang jika dibandingkan dengan Taman Dewa Petir kita. Terlebih lagi, keluarga Huang Ji menderita kerugian besar karena keributan Saudara Zuo. Sekarang, mereka bahkan tidak ada di mata Taman Dewa Petir kita. Apakah menurutmu perlu bagiku untuk menangkapmu demi hadiah kecil dari keluarga Huang Ji? Oh, lalu apa tujuanmu? Tanya Zuo Wen balik. 2.787 Begitu Lei Zixuan selesai berbicara, ekspresi cantik kedua pelayan wanita di belakangnya sedikit berubah, dan tatapan mereka ke arah Zuo Wen dipenuhi dengan rasa iri. Lei Zixuan adalah junior paling berbakat di Taman Dewa Petir. Dia baru berkultifasi kurang dari seribu tahun, tetapi dia sudah menjadi penguasa abadi, dan bakat alaminya jauh lebih hebat daripada galaksi bintang Klan Huang Ji. Terlebih lagi, Lei Zixuan telah menggemparkan dunia dengan satu prestasi gemilang selama ujian akar dao leluhur, dan itu adalah akar dao leluhur tingkat surga. Akar dao leluhur kelas surga sangatlah langka, dan biasanya muncul dalam kekuatan tingkat istana dao. Sangat jarang bagi akar dao leluhur kelas surga untuk muncul dalam kekuatan tingkat istana dao. Jika seorang jenius seperti itu muncul, maka kekuatan setingkat istana dao pasti akan bangkit dan melampaui istana dao yang lain. Ini jelas menunjukkan betapa mulia dan uniknya status Lei Zixuan di Taman Dewa Petir. Jika Zhuawan bergabung dengan Lightning God Park sekarang, maka ia akan benar-benar dapat berdiri sejajar dengan Lei Zixuan. Ini jelas menunjukkan betapa Lei Zixuan sangat memikirkan Zhuawan. Namun, kedua pelayan wanita itu bingung karena Zhuawan masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Ekspresi Lei Zixuan sedikit tidak sedap dipandang. Dia sudah mengundang Zhuawan secara pribadi dan menjanjikannya status yang begitu tinggi, tetapi anak ini malah menolaknya. Mungkinkah dia merasa itu tidak cukup? Saudara Zhuo, apakah menurutmu itu tidak cukup? Suara Lei Zixuan berubah sedikit dingin. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak suka dikekang, jadi aku jarang bergabung dengan kekuatan lain. Aku harap Nona Lei bisa memaafkanku. Selain itu, ku dengar Taman Dewa Petirmu bermaksud menyerahkan bulu api dan bulu baja ke huangmu milik klan Huangji. Saat ini, sikap Lei Zixuan sedang tidak baik. Dia sudah mengundangnya secara pribadi, tetapi anak ini sama sekali tidak menghargainya. Ya, huangmu memberimu pil abadi. Dengan temperamen kepala istana kita, menyerahkan dua orang itu jelas merupakan kesepakatan yang bagus. Tentu saja, jika Saudara Zhuo bersedia bergabung dengan Taman Dewa Petir, maka dengan persahabatanmu dengan Fire Plume dan Steel Plume, kepala istana pasti akan membantumu melindungi Fire Plume dan Steel Plume. Lei Zixuan berkata, tidak mau menyerah. Mata Zhuawan berkedip saat dia mengeluarkan ramuan suci dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Lei Zixuan, ramuan suci ini lebih berharga daripada pil abadi. Jika Lei Zixuan bersedia melepaskan bulu api dan bulu baja, ramuan suci ini milikmu. Lei Zixuan menatap ramuan suci di tangan Zhuawan, dan mata indahnya menyipit karena terkejut. Batang obat ajaib ini tampak seperti batang rumput. Di permukaan rumput, ada tanaman merambat hijau, dan di puncak tanaman merambat, ada matahari putih. Matahari ini tampak nyata, seperti matahari putih sungguhan. Namun, ukurannya hanya sebesar telapak tangan, seperti matahari mini, tetapi suhu yang dilepaskannya sangat mengerikan. Jika bukan karena Zhuawan dan Lei Zixuan yang sangat kuat, mereka mungkin tidak akan mampu menahan suhu mengerikan yang dilepaskan oleh matahari putih di atas rumputan. Ini adalah tanaman awan putih. Lei Zixuan menatap rumput di depannya, dan mata indahnya menyipit karena terkejut. Tanaman rambat awan putih ini adalah ramuan suci setengah tingkat Genesis Grade. Nilainya mungkin mirip dengan pil abadi, tetapi dalam hal kelangkaan, tanaman rambat awan putih ini jauh lebih berharga daripada pil abadi. Jika dia harus memilih antara tanaman rambat awan putih ini dan pil abadi, Lei Zixuan pasti akan memilih tanaman rambat awan putih ini tanpa ragu-ragu. Saudara Zhuo, meskipun ramuan suci mu sangat berharga, kepala istana telah berjanji pada Huang Wu. Jika kau mengingkari janjimu sekarang, aku khawatir Huang Wu tidak akan setuju. Lei Zixuan menyuarakan kekhawatirannya. Namun, Zhuawan tersenyum tipis dan mengeluarkan ramuan suci lainnya dari cincin rohnya. Ramuan suci ini berbentuk seperti bunga. Ada tujuh kelopak, dan setiap kelopak memiliki warna yang berbeda, seolah-olah itu adalah pelangi. Bunga ilahi pelangi, Lei Zixuan terkejut. Bunga ilahi pelangi ini juga merupakan ramuan ilahi tingkat genesis setengah langkah, dan bahkan lebih berharga daripada tanaman awan putih. Bagaimana kalau kita tambahkan bunga ilahi pelangi ini? Tanya Zhuawan. Lei Zixuan sedikit mengernyit, dan dia ragu-ragu. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia jelas sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Zhuawan mengeluarkan obat dewa penciptaan setengah langkah dan memberikannya kepada Lei Zixuan. Akhirnya, seolah-olah Lei Zixuan telah mengambil keputusan, dia menatap Zhuawan dan berkata, Saudara Zhuo, tiga ramuan suci setengah langkah genesis grade ini jauh lebih berharga daripada pil abadi. Namun, saya khawatir saya harus meminta kepala istana secara pribadi untuk mengubah pikirannya. Zhuawan mengangguk, Lei Zixuan memang tidak bisa membuat keputusan ini. Saudara Zhuo, saya lihat Anda dapat dengan mudah mengeluarkan begitu banyak ramuan suci. Mungkinkah Anda juga menguasai ilmu alkimia? Lei Zixuan menjadi tenang, dan dia menatap Zhuawan sambil bertanya. Aku tahu satu atau dua hal. Lagi pula, aku hanya seorang alkemis kelas utama caotik, kata Zhuawan, sedikit malu. Menurutnya, kemampuan alkeminya terlalu rendah dan ia tidak dapat dibandingkan dengan para Grandmaster alkemi sejati. Namun, Lei Zixuan terkejut. Dia tahu bahwa Zhuawan belum terlalu tua, jadi meskipun dia tahu alkimia, keterampilan alkimianya tidak akan terlalu tinggi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuo Wen benar-benar seorang alkemis tingkat kekacauan purba. Meskipun ada cukup banyak alkemis tingkat ini di Taman Dewa Petir mereka, seorang alkemis muda tingkat kekacauan purba seperti Zhuo Wen sebenarnya dianggap sebagai minoritas. Mata indah Lei Zixuan berkedip-kedip, lalu dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saudara Zhuo, karena kamu juga seorang alkemis, mengapa kamu tidak mewakili Taman Dewa Petirku di pertemuan besar Iramapil di wilayah Tuan Rumah? Pertemuan besar Iramapil, Zhuawan menampakkan ekspresi terkejut, dan dia menatap Lei Zixuan dengan bingung. Kamu tidak tahu tentang pertemuan besar Iramapil, Lei Zixuan menatap Zhuawan tanpa berkata apa-apa. Zhuawan menunjukkan senyum malu, dia benar-benar tidak tahu banyak tentang wilayah Tuan Rumah. Lei Zixuan melihat ekspresi Zhuawan dan tahu bahwa Zhuawan benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Dia hanya bisa dengan sabar menjelaskannya kepada Zhuawan. Setelah mendengarkan penjelasan Lei Zixuan, Zhuawan akhirnya mengerti apa sebenarnya maksud dari pertemuan besar Iramapil itu. Wilayah surgawi Zhuanmi memiliki total lima wilayah Dao. Empat wilayah Dao utama adalah wilayah Tuan Rumah, wilayah Selatan, wilayah Barat, dan wilayah Utara. Selain keempat Dao domain utama ini, ada Dao domain kelima yang disebut Dao domain Arraipil. Konon, itu adalah tanah suci para alkemis dan ahli Arraipil. Kebanyakan master susunan pil langkah ketiga yang tersohor di domain surga Wisuanmi berasal dari domain Dao susunan pil. Domain Dao Arraipil memiliki pengaruh yang besar, dan telah mendirikan cabang-cabang di empat domain Dao utama. Nama cabang-cabang ini adalah aliansi abadi Arraipil. Aliansi abadi susunan pil sangatlah kuat. Hanya aliansi abadi susunan pil di wilayah Dao Timur yang lebih kuat dan berpengaruh daripada istana Dao. Bahkan lima istana Dao utama di wilayah Tuan Rumah harus memberi hormat kepada aliansi abadi susunan pil. Pertemuan besar irama pil ini juga diselenggarakan oleh aliansi abadi susunan pil. Terlebih lagi, hadiah dari Pil Ritem Grand Assembly sangatlah besar. Selama seseorang bisa mendapatkan tempat pertama di Pil Ritem Grand Assembly ini, dikatakan bahwa seseorang akan memiliki kesempatan untuk memasuki Pil Ritem Pagoda di Pil Ritem Immortal Alliance untuk memahami Grand Dao dari Pil Ritem Pagoda dapat mengungkap rahasia dari langkah ketiga dari Pil Ritem Pagoda. Itu adalah alam mistis yang ingin dimasuki oleh semua master Pil Ritem Pagoda di Host Region. Lagipula, selama seseorang dapat maju ke tingkat ketiga dari susunan pil, mereka akan menerima kemuliaan dan status yang tak terbatas. Di empat domain Dao utama, kekuatan mana yang tidak akan memberi muka kepada ahli susunan pil tingkat ketiga. Saya ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar irama pil ini. Jika Taman Dewa Petir dapat memberi saya tempat, saya, Zua Wen, akan berhutang budi kepada Taman Dewa Petir, kata Zua Wen dengan serius. Enam keinginan spiritual Moyan Wushang telah hilang, dan dia telah koma. Dengan tingkat alkimia yang dimilikinya saat ini, dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Moyan Wushang. Dia harus mencapai langkah ketiga alkimia sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Moyan Wushang. Terlebih lagi, aliansi abadi susunan pil memiliki seorang ahli pil konfirmasi Dao Tahap Ketiga. Jika ia tampil baik di pertemuan besar irama pil, ia mungkin dapat meminta seorang ahli pil konfirmasi Dao Tahap Ketiga untuk menyelamatkan Moyan Wushang. 2788 Senyum tipis muncul di sudut mulut Lei Zixuan saat melihat Zua Wen setuju. Ia melanjutkan, Saudara Zua, Anda mewakili Thunder God Garden kami untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar penempaan pil. Jadi, Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki hubungan dengan Thunder God Garden kami. Apa maksudmu? Zua Wen mengerutkan kening. Lei Zixuan tersenyum dan berkata, Bagaimana dengan ini? Kamu bisa menjadi master alkimia tamu di Thunder God Garden. Seorang master alkimia tamu memiliki banyak kebebasan. Selama kamu memberi Thunder God Garden 10 kelompok ramuan yang sesuai dengan levelmu, Thunder God Garden tidak akan membatasimu. Mata Zua Wen berkedip. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi guru alkimia tamu di Taman Dewa Petir. Karena Lei Zixuan telah memberinya salah satu tempat untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar peracikan pil, dia merasa sedikit malu untuk menolak undangan Lei Zixuan. Status Lei Zixuan sangat tinggi, tetapi dia tidak sombong. Karakternya juga baik. Jika dia menolaknya, itu tidak masuk akal. Terima kasih sudah menganggapku begitu baik. Zua Wen menangkupkan tinjunya dan berkata, Lei Zixuan akhirnya tersenyum. Ia merasa puas karena Zua Wen telah setuju untuk menjadi guru alkimia tamu di Taman Dewa Petir. Meskipun aura Zua Wen hanya seperti seorang master Daoyuan, ia mampu menciptakan kekacauan di keluarga Huang Ji dan membunuh para ahli keluarga Huang Ji, Huang Wuki dan Huang Lin. Ini menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Orang semacam itu hanya bisa dijerat dan tidak bisa disinggung. Saudara Zuo, saya sudah menyiapkan kamar yang bagus untuk Anda di restoran ini. Tunggu saya beberapa hari lagi. Saya perlu melaporkan masalah ini kepada kepala kebun. Selama kepala kebun setuju, masalah ini akan mudah ditangani. Lei Zixuan berdiri dan berkata sambil tersenyum. Zua Wen tidak mengatakan apa-apa. Lei Zixuan menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Zua Wen pada dasarnya berkultivasi dalam pengasingan di kamar yang telah disiapkan Lei Zixuan untuknya. Lei Zixuan sangat perhatian. Dia secara khusus telah mengatur seorang pembantu cantik untuk mengurus makanan dan kehidupan sehari-harinya. Meskipun Zua Wen telah setuju, dia tidak secara khusus mengirim pembantunya untuk melakukan sesuatu untuknya. Sebaliknya, dia meminta pembantunya untuk tidak mengganggu pengasingannya. Beberapa hari ini, Zua Wen telah mempelajari Dao Alkimia. Level Dao Alkimianya telah lama mencapai puncak alam kekacauan primordial dan tidak jauh dari alam takdir surgawi. Selain itu, ia memiliki buku Alkimia Misterius dan pengalaman Dao Alkimia Api Pil Kaisar. Sekarang setelah dia mulai meneliti Alkimia, dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak manfaat, maju dengan pesat. Pada hari kelima, mata Zua Wen berkilat penuh pengertian. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan memanggil Tungku Pil Kaisar. Kura-kura Raja Pil perlahan keluar dari Tungku Pil dan menatap Zua Wen dengan curiga. Pil Monarch Turtle, sekarang aku akan menyempurnakan Master Mandat Surgawi. Kali ini, aku akan sepenuhnya maju ke level Mandat Surgawi. Zua Wen hanya mengucapkan satu kalimat ini kepada Kaisar Penyupil. Kemudian, dia dengan cermat mengeluarkan ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan Pil Amanat Surgawi dari dunia agungnya. Dunia makronya dapat dikatakan sebagai harta karun yang sangat besar. Hal-hal yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun pada dasarnya ditempatkan di dunia makronya. Selain itu, barang-barang di perbendaharaan keluarga Huang Ji juga ditempatkan di dunia besar. Dapat dikatakan bahwa fondasi dunia makro Zua Wen sebenarnya tidak lebih lemah dari fondasi kekuatan tingkat istana Dao biasa. Ramuan-ramuan suci seperti Pil Amanat Surgawi hanyalah selusin sen percuma di dunia makronya. Zua Wen fokus pada alkimia. Setelah gagal dalam sembilan gelombang, ia akhirnya berhasil pada gelombang ke-10. Setelah berhasil menyempurnakan Pil Amanat Surgawi, pemahaman Zua Wen tentang alkimia Dao mencapai tingkat baru. Pada saat ini, Zua Wen memiliki pemahaman baru tentang alkimia Dao. Zua Wen tahu bahwa tingkat alkimia Daonya telah maju dengan lancar ke alam Mandat Surgawi. Terutama kitab Alkimia yang misterius. Ketika tingkat Dao alkimianya mencapai alam Amanat Surgawi, seni Pil Amanat Surgawi muncul di dalam buku tersebut. Zua Wen tahu bahwa setelah menguasai seni Pil ini, tingkat keberhasilannya dalam memurnikan Pil Ilahi Amanat Surgawi akan mencapai lebih dari 90%. Selain itu, Pil Ilahi yang dimurnikannya akan memiliki kualitas terbaik. Tingkat alkimia Daonya tidak diragukan lagi jauh melampaui alkemis Mandat Surgawi biasa. Setelah tingkat alkimia Dao Zua Wen naik ke alam Mandat Surgawi, ia menerima pesan dari Lei Zixuan. Ketika Zua Wen membuka pintu, gadis pelayan itu sudah menunggu di luar. Dia membungkuk hormat kepada Zua Wen. Tuan Zua, kakak perempuan tertua telah menunggu Anda di bawah sejak lama. Kata gadis pelayan itu dengan hormat. Memimpin. Zua Wen hanya mengucapkan satu kalimat sebelum mengikuti gadis pelayan itu menuruni tangga. Hari ini, restoran itu masih kosong. Hanya meja Lei Zixuan yang terisi. Dia tahu bahwa Lei Zixuan telah memesan seluruh restoran lagi. Kali ini, selain Lei Zixuan, Zua Wen juga melihat seorang pria dan seorang wanita di belakang Lei Zixuan. Zua Wen tidak asing dengan pria dan wanita ini. Mereka adalah target perjalanannya, Fire Plume dan Steel Plume. Fire Plume dan Steel Plume jelas menyadari kehadiran Zua Wen. Mata mereka berbinar gembira. Selamat, Alkemis Zuo. Ketua pengadilan telah menyetujui kesepakatanmu, dan dia bersedia memberimu tempat untuk berpartisipasi dalam kontes pil. Lei Zixuan berdiri dan menyapa Zua Wen. Semua ini berkat bantuan Nona Lei. Ini ada tanaman awan putih, bunga dewa pelangi, dan bunga angsa liar. Ambillah dan serahkan kepada ketua pengadilan Lei. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih dan menyerahkan tiga obat dewa tingkat genesis setengah langkah kepada Lei Zixuan. Setelah menyimpan tiga obat-obatan dewa, Lei Zixuan mengeluarkan Leontine Giok dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Ini adalah tanda pengenal seorang Alkemis tamu. Alkemis Zuo, simpanlah dengan baik. Kami akan memberitahu Master Pil Zuo saat sidang besar Pil dimulai. Zua Wen mengangguk. Dia tidak terlalu peduli selama dia bisa berpartisipasi dalam kontes pil. Saudara Zuo, aku berhutang budi padamu lagi. Fire Plume dan Steel Plume berjalan mendekati Zua Wen, mata mereka dipenuhi rasa malu. Zua Wen melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka berdua tidak tersinggung. Alkemis Zuo, jangan terburu-buru. Aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pamit dulu. Oh benar, kontes pil akan dimulai dalam tiga bulan, jadi kita harus berangkat sebulan lebih awal. Kau harus datang ke alun-alun teleportasi Taman Dewa Petir dalam dua bulan. Kalau tidak, itu akan dianggap sebagai kekalahan. Setelah mengatakan ini, Lei Zixuan pergi bersama bawahannya. Gerakannya tidak lamban sedikit pun. Saudara Zuo, bagaimana kamu tahu kita dalam masalah? Fire Plume menghampiri Zua Wen dan bertanya dengan bingung. Fire Plume tahu bahwa dia dan Steel Plume telah dipanggil oleh Lei Zixuan. Orang biasa tidak akan menduga bahwa mereka sedang dalam tahanan rumah dan sedang menunggu untuk diserahkan kepada Huang Wu. Zuo Wen menceritakan semua yang terjadi di rumah merah ungu secara rincin. Fire Plume terdiam. Akhirnya, dia mendesah pelan dan berkata, Aku tidak pernah menyangka Lu Hao dan putranya akan begitu ambisius. Aku selalu merasa ada yang salah dengan mereka. Namun, Purple Red House benar-benar terlalu lemah. Kupikir mereka akan memprioritaskan gambaran yang lebih besar, tetapi tampaknya aku terlalu sombong. 2.789 Fire Plume menatap Zua Wen dengan mata berbinar dan berkata, Saudara Zuo, karena kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak menjadi penguasa rumah merah ungu? Anda telah menolong saya berkali-kali, ini adalah satu-satunya cara saya dapat membalas budi Anda. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak cocok menjadi penguasa, dan aku bukan anggota istana merah ungu. Jika aku tiba-tiba menjadi penguasamu, aku khawatir itu hanya akan menyeberburuk keadaan istana merah ungu. Kau sendiri yang bisa menjadi penguasa istana merah ungu. Aku dengar dari adik perempuan Kimei bahwa kau adalah putri penguasa, jadi kaulah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi penguasa rumah merah ungu. Steel Plume segera menambahkan, Nona muda, Saudara Zuo benar, di istana ungu merah, Anda adalah satu-satunya kandidat sah untuk menjadi penguasa istana ungu merah. Fire Plume ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Seperti yang dikatakan Zua Wen, jika Purple Red House masih dalam keadaan terpecah belah, itu tidak akan bertahan lama. Saudara Zuo, ayo kembali ke rumah merah ungu. Aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Fire Plume tiba-tiba berkata kepada Zuo Wen dengan nada serius. Mata Steel Plume menyipit, seolah dia memikirkan sesuatu, membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Ada apa? Zuo Wen tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah hal yang sangat penting, aku akan memberitahumu saat kita kembali ke rumah merah ungu. Sekarang, ikutlah dengan kami. Fire Plume menggelengkan kepalanya dan berkata dengan misterius. Zuo Wen berpikir sejenak, masih ada waktu sebelum konferensi peracikan pil, dan bukan tidak mungkin baginya untuk tinggal di rumah merah ungu untuk sementara waktu, jadi dia menyetujui permintaan Fire Plume. Di aula utama Taman Dewa Petir, Lei Litian berdiri di atas sementara Lei Zixuan berdiri di bawah, menatap Lei Litian dengan penuh kerinduan di matanya. Zixuan, Zuo Wen ini hanya seorang Master Daoyuan, tetapi dia mampu membunuh kepala Master ketiga keluarga Huang Ji, Huang Lin, dan jenius terkuat, Huang Wu Qi. Selain itu, dia mampu lolos dari pengepungan keluarga Huang Ji tanpa cedera. Menurutmu bagaimana dia melakukannya? Lei Litian menatap Lei Zixuan dan tiba-tiba bertanya. Lei Zixuan sedikit mengernyit dan berkata pelan, ada rahasia besar tentangnya. Selain itu, ku dengar dia menguras perbendaharaan keluarga Huang Ji. Huang Wu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, Huang Wu hanya mengeluarkan surat perintah penangkapan dan dengan jelas menyatakan bahwa ia akan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkap anak ini hidup-hidup. Menurut saya, ini sangat aneh. Huang Wu tampaknya benar-benar ingin Zuo Wen hidup-hidup. Mungkinkah ia ingin menginterogasinya untuk sesuatu? Lei Litian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Zixuan, kau benar. Si rubah tua licik ini, Huang Wu, adalah orang yang membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Zuo Wen telah memusnahkan begitu banyak orang jenius dan petinggi klan Huang Ji dan bahkan menjarah harta benda mereka. Secara logika, Huang Wu pasti akan membunuh Zuo Wen untuk melampiaskan amarahnya. Tapi rubah tua ini tidak melakukan itu dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Ada yang mencurigakan tentang ini. Mata indah Lei Zixuan berkedip-kedip. Dia menatap Lei Litian dan berkata dengan ragu, Ketua Pengadilan, jika Zuo Wen benar-benar memiliki rahasia besar, mengapa kita tidak mengambil tindakan dan merekrut Zuo Wen? Lei Litian tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu cemas. Anak ini tidak sederhana. Karena dia bisa mendatangkan malapetaka di keluarga Huang Ji, itu berarti dia punya kemampuan. Sekarang anak ini bagaikan api dan air bagi keluarga Huang Ji, mengapa kita harus ikut campur? Mengapa kita tidak menonton saja api dari seberang sungai? Siapa tahu, kita mungkin malah menjadi burung oriole di belakang. Mata indah Lei Zixuan berbinar dan dia segera membungkuh, Tuan Istana sungguh bijaksana. Setelah kembali ke rumah merah ungu, Zuo Wen mendapati bahwa jumlah murid di rumah itu telah berkurang. Ia tahu bahwa jatuhnya Lu Hao telah menyebabkan banyak murid tidak melihat harapan bagi rumah merah ungu untuk bangkit lagi. Oleh karena itu, sekelompok murid lainnya pergi. Wajah cantik Fire Plume penuh dengan desahan, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Fire Plume menata ulang Purple Red House dan mengambil Ali sebagai penguasa baru. Purple Red House yang awalnya putus asa dan tercerai Bray akhirnya pulih kembali berkat suksesi Fire Plume. Setidaknya, mereka kini punya tulang punggung. Melihat rumah merah ungu akhirnya berada di jalur yang benar, hati Fire Plume juga sedikit rileks. Pada hari ini, Fire Plume datang mencari Zuo Wen. Kakak Zuo Wen, ikutlah denganku, kata Fire Plume kepada Zuo Wen. Zuo Wen menganggup dan mengikuti Fire Plume. Fire Plume membawa Zuo Wen ke aolah utama rumah merah ungu. Saat ini, selain Zuo Wen dan Fire Plume, tidak ada orang lain. Saudara Zuo, aku sudah pernah bilang padamu sebelumnya bahwa aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Anggap saja itu sebagai balasan karena telah menyelamatkan nyawaku beberapa kali. Fire Plume berkata dengan ekspresi rumit. Zuo Wen menganggup, tetapi dia tidak peduli. Rumah merah ungu sudah sedemikian rusaknya sehingga dia tidak dapat memikirkan barang berharga apapun yang dapat disimpan di sana. Dunia besar yang dimilikinya adalah harta karun sejati. Fondasinya jauh melampaui rumah merah ungu. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah niat baik Fire Plume. Jika dia menolak, Fire Plume akan kehilangan muka. Saudara Zuo, apakah kamu tahu asal-muasal seni dao yang kamu peroleh, seni pembantaian dao tirani? Fire Plume tiba-tiba menatap Zuo Wen dan bertanya dengan suara yang dalam. Zuo Wen tertegun dan segera menggelengkan kepalanya. Namun, dia telah mendengar tentang seni pembantaian dao tirani setelah memasuki domain surgawi Suanmi. Terutama saat dia mengetahui bahwa seni pembantaian dao tirani merupakan seni dao yang sangat tidak lengkap dan hanya bisa dikultifasikan hingga ke tingkat penguasa kekacauan primordial. Dua jurus terakhir dari seni pembantaian dao tirani diberikan kepadanya oleh Fire Plume. Selain itu, Fire Plume tidak memberitahunya tentang kekurangan seni pembantaian dao tirani. Namun, Zuo Wen tidak menyalahkan Fire Plume. Lagi pula, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Fire Plume saat itu. Selain itu, seni pembantaian dao tirani telah banyak membantunya saat itu. Justru karena keterbatasan besar dari seni pembantaian dao tirani, dia tahu akan sangat sulit untuk menerobos ke alam mandat surga. Kalau dia ingin menembus alam yang lebih tinggi, dia harus mengolah seni dao tingkat tinggi. Namun, langkah pertama validasi dao sangatlah penting bagi seorang kultifator. Itulah saatnya meletakkan fondasi. Jika seni dao yang dikultifasikan selama periode ini belum lengkap, akan sangat sulit untuk beralih ke seni dao lain. Bahkan mungkin mustahil untuk mengolahnya. Itulah sebabnya seni pembantaian dao tirani begitu kuat, tetapi itu adalah pedagang kaki lima di domen surgawi suanmi. Kebanyakan kultifator tidak akan memilih untuk mengolahnya. Namun, Zuawan tidak khawatir. Tubuh utamanya tidak memiliki akar dao, namun ia berhasil menvalidasi daonya. Ini merupakan keajaiban tersendiri. Meskipun sulit untuk beralih ke seni dao lain, Zuawan tahu bahwa itu seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Lagi pula, dia tidak memiliki akar dao. Ketika orang lain mengolah ilmu dao, akar dao mereka sudah tertanam. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk beralih ke ilmu dao lain. Namun, Zuawan tidak memiliki masalah seperti itu. Melihat Zuawan menggelengkan kepalanya, Fire Plume tampak tenang dan melanjutkan, kau mungkin tidak tahu ini, tetapi asal mula seni pembantaian dao tirani adalah Sekte Dao Tirani. Sekte Dao Tirani adalah kekuatan legendaris setingkat istana dao di masa lampau. 2790 Sekte pembantaian dao yang tak tertandingi hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat istana dao biasa. Namun, seorang jenius yang menentang surga muncul dalam kekuatan ini. Namanya adalah Yusin. Yusin ini sangat berbakat, dan kecepatan kultifasinya telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa ribu tahun, ia melangkah ke langkah ketiga validasi dao dan menjadi seorang pencipta. Tidak hanya itu, setelah Yusin menjadi seorang pencipta, kecepatan kultifasinya tidak melambat sama sekali. Dia benar-benar melangkah maju dan menjadi seorang pencipta, menggemparkan seluruh wilayah surgawi Suanmi. Pada titik ini, mata indah Fire Plume menampakkan ekspresi kegembiraan. Suawan juga terkejut, istana dao memang memiliki kultifator validasi dao tingkat ketiga yang mengawasi mereka. Akan tetapi, berdasarkan pengetahuannya, para kultifator validasi dao tahap ketiga di istana dao pada dasarnya semuanya adalah pencipta. Misalnya, Huang Wu dari keluarga bangsawan Huang Ji hanyalah seorang pencipta tahap awal. Adapun penguasa Taman Dewa Petir, Lei Li Tian, dia mungkin sedikit lebih kuat dari Huang Wu, namun dia hanya berada di tahap tengah tahap Dewa Penciptaan. Adapun Sang Pencipta, dia bahkan lebih kuat dari Sang Pencipta, dan tingkat kultifasinya tidak terduga. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tingkat istana dao, pada dasarnya mustahil untuk memiliki pencipta. Hanya kekuatan tingkat istana dao yang dapat memelihara seorang kultifator yang mengerikan seperti itu. Terlebih lagi, seorang ahli di level master penciptaan adalah eksistensi yang berdiri di puncak seluruh domain surgawi suanmi. Dengan jentikan tangannya, ia dapat menciptakan awan dan hujan dengan tangan lainnya. Ia dapat mengubah arah umum dan perkembangan domain dao. Yusin ini memang seorang jenius. Mampu menjadi seorang pencipta sendirian dalam kekuatan tingkat istana dao, bakatnya cukup mengerikan. Zuawan juga tahu bahwa Fire Plume tiba-tiba menyebutkan Yusin ini mungkin ada hubungannya dengan teknik pembantaian dao yang tak tertandingi. Kalau tidak, Fire Plume tidak akan menyebutkan ini tanpa alasan. Yusin dari sekte pembantaian dao yang tak tertandingi telah menciptakan sekte pembantaian dao yang tak tertandingi. Kata Fire Plume dengan serius. Zuawan sedikit mengernyit. Ia menatap Fire Plume dan berkata, Nona Fire Plume, apakah Anda menyebut Yusin ini hanya untuk mengatakan bahwa teknik pembantaian dao yang tak tertandingi ini diciptakan olehnya? Fire Plume menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak. Saudara Zuo, rumah merah ungu milikku juga merupakan kekuatan tingkat istana dao di masa lalu. Master sekte ke-9 dari rumah merah ungu milikku juga merupakan anak ajaib di generasinya. 10.000 tahun yang lalu, dia adalah kekasih Yusin. Setelah Yusin dikepung dan dibunuh saat itu, dia meninggalkan sebuah kantong brokat untuk master sekte. Konon, seni dao pembantaian bumi yang lengkap tersembunyi di dalamnya. Yang ingin kuberikan padamu adalah kantong brokat itu. Zuo Wen tertegun, lalu merasa tidak percaya saat menjawab dengan sebuah pertanyaan. Nona Huoyu, karena kantong brokat ini milik rumah merah ungu milikmu, mengapa kau memberikannya padaku? Apakah kamu tidak membutuhkan teknik pembantaian dao yang tak tertandingi? Fire Plume tersenyum pahit dan berkata, Tentu saja kami menginginkannya, tetapi kantong brokat itu berisi segel yang sangat kuat. Konon, segel ini dipasang oleh Yusin saat itu. Hanya Yusin dan master sekte ke-9 yang tahu cara menghancurkannya. Sejak Yusin dikepung dan dibunuh, master sekte ke-9 bunuh diri. Metode untuk memecahkan kantong brokat ini telah menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selama 10.000 tahun, master sekte berturut-turut dari rumah merah ungu telah mencoba untuk memecahkannya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Saudara Zuo, kamu bukan orang biasa. Aku akan memberikan ini kepadamu. Jika kamu bisa membukanya, semua yang ada di kantong brokat ini akan menjadi milikmu. Bahkan jika kamu tidak bisa membukanya, tidak masalah. Kamu bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Fire Plume mengeluarkan kantong brokat dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Namun, Fire Plume tampak malu. Dia ingin membalas Zuo Wen karena telah menyelamatkan hidupnya, tetapi sekarang dia telah memberikan Zuo Wen masalah sulit lainnya. Zuo Wen tidak mempermasalahkannya. Dia mengambil kantong brokat dan bertanya dengan santai, Nona Fire Plume, Anda mengatakan bahwa Yusin dikepung dan dibunuh. Mengapa dia dikepung dan siapa yang mampu membunuhnya? Fire Plume mendesapelan dan berkata, ku dengar Yusin memperoleh semacam harta karun tertinggi. Mengenai harta karun tertinggi seperti apa itu, aku tidak begitu yakin. Konon, harta karun tertinggi ini menarik perhatian pasukan Istana Dao. Dari lima kekuatan Istana Dao di wilayah Dao Timur, tiga di antaranya bergabung dan mengirim lima ahli alam penciptaan untuk mengepung Yusin. Pada akhirnya, mereka membayar harga yang sangat mahal dan membunuh Yusin. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya pasukan Istana Dao bergabung untuk membunuh seorang kultifator. Mata Zuawan menyipit. Dia sedikit tergerak. Dia punya gambaran tentang seberapa besar pasukan Istana Dao. Setidaknya Istana Dao merupakan raksasa baginya saat ini. Akan terlalu mudah bagi kekuatan sekuat itu untuk menghancurkannya hingga mati. Apapun yang Yusin dapatkan pastilah sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, tidak mungkin dia akan menarik perhatian gabungan dari para entitas tingkat Istana Dao. Zuawan tidak terlalu tertarik dengan urusan lama Yusin. Pandangannya tertuju pada batasan di permukaan kantong brokat. Namun, dia tertegun sejenak saat melihat larangan pada kantong brokat itu. Kemudian, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Hal ini karena ia sangat familiar dengan batasan-batasan pada permukaan kantong brokat. Kembali ke domain Brahma Agung, dia telah melanggar batasan-batasan di Menara Hanoi. Batasan-batasan di Menara Hanoi diatur menurut hukum fungsional tertentu. Pembatasan pada kantong brokat kebetulan mengikuti hukum yang sama. Zuawan hanya melirik mereka sebelum dia mulai melanggar batasan pada kantong brokat. Ketika Fire Plume melihat bahwa Zuawan tidak sabar untuk segera melanggar batasan pada kantong brokat itu begitu dia menerimanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa Zuawan terlalu tidak sabar. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa begitu Zuawan menderita, dia akan menyerah dan kehilangan minat sepenuhnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Huoyu benar-benar tercengang? Setelah Zuawan mengutak atik kantong brokat itu sejenak, ia menemukan bahwa lubang kantong brokat itu terbuka dengan sendirinya. Ini, Saudara Zuo, kamu melanggar batasan pada kantong brokat. Fire Plume tergagap. Zuawan tersenyum dan berkata, itu hanya keberuntungan. Setelah berkata demikian, indra ketuhanan Zuawan memasuki kantong brokat. Tak lama kemudian, ia menemukan kantong brokat itu berisi tiga lembar batu giok. Dia segera membuka lembaran giok pertama dan mendapati bahwa di dalamnya tercatat versi lengkap dari teknik pembantaian Dao Tirani. Dia tahu bahwa selama dia mengolah versi lengkap teknik pembantaian Dao Tirani, kekuatan tubuh utamanya akan meningkat pesat. Kemudian, dia membuka lembaran giok kedua. Lembar giok kedua ini berisi energi seumur hidup yang ditinggalkan oleh Master Sekte ke-9 dari rumah merah ungu. Selama seorang kultifator menggunakan energi ini, mereka dapat naik ke alam mandat surga dalam waktu singkat tanpa efek samping apapun. Slip giok ini jelas ditinggalkan oleh Master Sekte ke-9 untuk penerusnya. Mata Zuawan berbinar saat dia menyerahkan kepingan giok itu kepada Fire Plume. Fire Plume tidak mengerti apa yang sedang terjadi sampai Zuawan menjelaskannya kepadanya. Fire Plume sangat terkejut, dan dia bahkan lebih berterima kasih kepada Zuawan. Zuawan membuka lembaran giok ketiga. Tatapannya langsung berubah serius, lalu berubah sepenuhnya menjadi terkejut. Jadi Yusin diburu oleh faksi istana Dao karena ini. Terima kasih telah menonton!